Ketanjung Karang membeli opak Jawab salamnya kurang kompak Boleh keluarkan kata-kata cakepnya boleh Boleh Beli nasi uduk, beli nasi ulang Arah kuitang lewat jalur perunas Yang pada duduk semoga ikhlas menjawab salam Saya doain yang pada punya utang cepat lunas Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketanjung Karang membeli opak Jawab salamnya kurang kompak Boleh keluarkan kata-kata cakepnya boleh Boleh Beli nasi uduk, beli nasi ulang Arah kuitang lewat jalur perunas Yang pada duduk semoga ikhlas menjawab salam Saya doain yang pada punya utang cepat lunas Amin Punya utang semua Aminnya menkencang-kencangkan Saya ulang salam kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kuji syukur Kuji syukur segalanya kita sampaikan kehadiran Allah Yang berkat izinnya Di kesempatan waktu yang mustajabah Di tempat yang paling mulia di muka bumi ini Di masjid kita tercinta Masjid Jami Madiul Mahun Karso Betul ya Para jamaah solihin dan solihat Walaupun tanpa menyebutkan namanya satu persatu Semoga satu pantun pemuka dari saya ini Menjadi pantun yang doa Allah ijabah Makom Ibrahim terasa nyaman Seumur-umur bahagia diajak laki Salam silaturrahim dari Taufikur Rahman Semoga yang hadir Terus panjang umur murah rezeki Kalau udah ngomong rezeki yang ngantuk amin kencang Hadirin hadirat rahimah kumullah Seperti tema yang diberikan kepada saya Mawlidur Rasul Di Quran surat ke-61 Juz ke-28 Ayat ke-6 Saya ulang Di Quran surat ke-61 Juz ke-28 Ayat ke-6 Yang di handphone-nya ada aplikasi Quran Mau dibuka silahkan Quran surat ke-61 Juz ke-28 Ayat ke-6 Surat ke-31 Surat ke-31 Juz berapa Ayat berapa Apa Ini jamaah Ini jamaah musik Madiul ma'un karsu Kalau boleh saya tanya Hapalnya 30 Juz Apa Juz 30 Wa'idh Wa'idh Kala Isabnu Maryamah Ya Bani Isra'il Ini Rasulullah Ilaikum Musaddikan Lima Baina Yadaya Minat Tawrah Wa Mubashiran Birasulin Ya'ti Mimba Bismuhu Ahmad Falamma Ja'ahum Bilbayinat Kalu Hada Sihrum Mubid Quran surat As-Sof Ayat ke-6 Quran surat apa Ayat berapa 6 Kita lihat Kita simak Wa'idh Kala Dan ketika Berkata Isabnu Maryamah Isak Putra Maryam Isak Putra Siapa Isak Putra Yang berkata Siapa Isak Putra Sekali lagi Yang berkata Siapa Apa Perkataannya Disimak Dilihat Ya Bani Israel Wahai Bani Israel Ini Sesungguhnya Aku Rasulullah Utusan Allah Ilaikum Untuk Kamu Sekalian Musoddikon Tugasku Membenarkan Lima Baina Yadaya Terhajat Ajaran Sebelum Aku Minat Taurat Yang diantaranya Ada kitab Taurat Untuk Nabi Musa Jadi Sebelum Ajaran Nabi Isa Ada Ajaran Yang dibawa Nabi Allah Musa Kitab Taurat Yang Allah Berikan Kepadanya Dia Menyampaikan Aku Membenarkan Ajaran Sebelumku Selanjutnya Beliau Menyampaikan Lagi Apa Dan Aku Beritakan Kabar Gembira Beritakan Kabar Gembira Bapak Ibu Nabi Isa Memberitakan Kabar Apa Gembira Jadi Yang menyampaikan Nabi Siapa Isa Dia Menyampaikan Berita Apa Kabar Gembira Apa Kabar Gembiranya Birosulin Dengan Seorang Rasul Yakti Yang Akan Datang Waktu Kelahirannya Yang Akan Datang Makanya Menggunakan Fiil Mudore Yang Berbentuk Waktunya Lil Istiqbal Yang Akan Datang Jadi Yang Berbicara Nabi Siapa Menyampaikan Berita Apa Berita Gembiranya Dimana Seorang Rasul Yang Akan Tiba Maulid Tiba Waktu Kelahirannya Mohon Maaf Padahal Nabi Allah Isha Menyampaikan Nabi Muhammad Udah Ada Apa Belum Tapi Beliau Dengan Serta Merta Menyampaikan Allah Abadikan Dalam Quran Surat Ayat 6 Menyampaikan Berita Apa Beritanya Apa Seorang Rasul Yang Akan Datang Maulid Waktu Kelahirannya Logikanya Logikanya Berarti Nabi Allah Isha Mengakui Enggak Waktu Kelahiran Nabi Muhammad Waktu Kelahiran Itu Bahasa Indonesia Bahasa Arab Namanya Maulid Berarti Nabi Allah Isha Mengakui Enggak Dengan Yang Namanya Maulidan Waktu Kelahiran Bahasa Kita Bahasa Arab Namanya Maulid Berarti Logikanya Nabi Allah Isha Mengakui Ini Sekedar Seulang Ulang Biar Berasa Karena Banyak Di zaman Now Yang Sebab Beginian Akhir Jadi Pecah Belah Bahkan Mohon Maaf Dengan Begitu Lemes Lidah Sampai Berani Membidah Bidahkan Mengkafir Kafirkan Padahal Logikanya Di Quran Surat Apa Tadi Ayat Berapa Yang Berbicara Nabi Siapa Menyampaikan Berita Apa Menyampaikan Berita Gembira Bahwasanya Nabi Muhammad Sudah Ada Belum Tapi Beliau Menyampaikan Berita Maulid Berarti Logikanya Nabi Isha Mengakui Atau Enggak Bahkan Lebih Sopan Lagi Saya Teruskan Meninformasikan Namanya Mimba Di Setelah Aku Bata Nabi Allah Ismuhu Namanya Ahmad Namanya Apa Junsew Kalau Di Semarang Kita Nyebut Nabi Kita Siapa Mu Nosa ragu Kita Nyebut Nabi Kita Nabi Muhammad Di Asop Ayat 6 Nabi Sah Nyebut Nabi Kita Siapa Siapa Biar Berasal ke Hati Kita Bukan Hanya Di Semarang Di Jakarta Di Jawa Di Sumatera Di Kalimantan Bahkan Di dunia Nyebut Nabi Kita Siapa Di Asop Ayat 6 Nabi Sah Nyebutnya Apa Kenapa Bedanya Halo Biar Lebih Berasa Lagi Di Asop Ayat Keberapa Barusan Yang Ngomong Nabi Siapa Nyebutnya Namanya Apa Kita Nyebutnya Apa Kalau Anak Kita Nanya Kita Jawab Bagaimana Pak Ya Kita Kan Nyebut Nabi Kita Muhammad Betul Kenapa Tadi Di Al-Quran Surat Asop Ayat 6 Yang Berkata Nabi Isha Kok Kenapa Nabi Isha Nyebutnya Ahmad Halo Kita Jawab Bagaimana Apa Langsung Kita Cut Udah Nak Kamu Jangan Cerewet Emang Dari Soalnya Begitu Halo Jawab Jangan Jawab Jangan Lihat Pak Pertama Kita Ambil Kesimpulan Nabi Nabi Isha Mengakui Nabi Mengakui Yang kedua Lihat Akhlak Nabi Nabi Isha Akhlaknya Nabi Isha Nyebutnya Muhammad Apa Ahmad Kita Jelaskan Secara Ilmiah Bukan Kebawa Emosi Ilmiah Yang Bisa Dipertanggung Jawabkan Sampai Hari Kiamat Karena Bersifat Objektif Begini Saya Nyontohin Biar Gampang Cepat Dipahami Apa Bahasa Arabnya Besar Kabirun Setuju Yuk Apa Bahasa Arabnya Besar Satu lagi Apa Bahasa Arabnya Kecil Dua Semangat Kita Semarang Kita Keluar Negeri Sama Apa Bahasa Arabnya Besar Kabirun Apa Bahasa Arabnya Kecil Sogirun Tambah Satu lagi Apa Bahasa Arabnya Terpuji Muhammad Apa Muhammad Jadi Kalau Nama Muhammad Terpuji Ulang lagi Apa Bahasa Arabnya Besar Apa Bahasa Arabnya Kecil Apa Bahasa Terpuji Kok Ragu Ragu Jawabnya Jadi Kalau Orang Nama Muhammad Terpuji Artinya Bagus Lagi Apa Bahasa Pembesar Apa Bahasa Pembesar Apa Bahasa Terpuji Sekarang Kita Rubah Begitu Ntar Terpemandang Adan Isa Tadi Kan Bahasa Pembesar Kabir Kita Ngucapnya Allahu Kabir Apa Allahu Akbar Karena Semuanya Kecil Allah Maha Besar Jadi Yang Kabir Merubah Jadi Maha Besar Jadi Akbar Sogir Apa Artinya Lebih Kecil Asgor Lihat Di saat Wudu Nawaitul Wudu'a Liru Filhadasil Asgori Lagi Takbir Allahu Kabir Apa Allahu Akbar Akbar Maha Besar Oke Sekarang Bisa Kita Jawab Apa Apa Bahasa Arab Besar Apa Bahasa Arab Lebih Besar Akbar Apa Bahasa Arab Kecil Apa Bahasa Lebih Kecil Apa Bahasa Terpuji Apa Bahasa Lebih Terpuji Ahmad Bahasa Jawab Ini Jawab Sekali lagi Biar Lebih Berasa Ini Sudah Objektif Sampai Hari Kiamat Tidak Berubah Yang kalau kita belajar ilmu nahu Namanya isim tafgil Kalau kita belajar bahasa Inggris Namanya bahasa begini superlatif Sekali lagi Apa bahasa Arabnya besar? Lebih besar Bahasa Arabnya kecil? Bahasa Arabnya lebih kecil Apa bahasa Arabnya terpuji? Apa bahasa Arabnya lebih terpuji? Nabi Isa menyebutnya Terpuji atau lebih terpuji? Ahlaknya hebat ya Ahlak, ahlak Ahlak Nabi Allah Isa Hebat apa enggak? Dia enggak nyebut terpuji Tapi pakai lebih Padahal dia Nabi loh Tapi lihat mempromosikannya Sekali lagi Di Quran surat asaf ayat keberapa? Yang berbicara Nabi siapa? Pembicaraannya berita kabar apa? Nabi Muhammadnya udah lahir apa belum? Tapi beliau mengakui Nggak waktu kelahirannya Waktu kelahiran dalam bahasa Arab Apa namanya? Maulid Beliau menyebutnya Muhammad apa Ahmad? Allahu Akbar Penyanjungan yang hebat Buat Nabi kita Nyebutnya Ahmad Pakai the best Ini ilmu buat kita Bukan menggurui Sehebat apapun ilmu kita Setinggi apapun ilmu kita Di hadapan guru kita Orang tua kita Tolong dijaga akhlaknya Kenapa betapa banyak Anak-anak zaman sekarang Merasa ilmunya tinggi S1 S2 S3 Kebanyakan S Kadang-kadang beku Begitu menghadapi orang tua Yang dulu mengajarkan Kur'an Yang mengajarkan Nggak ngerti apa-apa Mohon maaf Ketemu salaman Udah kayak temen Kalaupun jambat tangan Cium tangan Kalaupun cium tangan Boleh keluarkan kata-kata Caketnya boleh Boleh Pergi nenamu Di hari Sabtu Nentenya salak dan korma Ilmu memang nomor satu Tapi akhlaklah Yang jauh lebih utama